Putipel, modus tawarin tabung gas, anak muda malah nyolong motor. Ini pelaku ditanggap polosek Johar Baru, Jakarta Pusat dengan wajah pura-pura sedih. Eh, pura-pura apa sedih beneran nih? Senyumin aja. Nih, dia namanya Hartono Salim. Kagak berkutik dia saat diciduk Pak Pol. Dengan tangan terikat Borgol, Hartono tertunduk sambil berjalan di depan teman lamanya yang motornya habis dia colong. Wah, teman makan teman nih pelaku. Bukannya teman dijadiin saudara, ini malah barang teman dicolongin. Nah, modus anak muda ini bermula saat dirinya yang sudah lama tak bertemu korban datang ke rumah untuk tawarkan tabung gas miliknya. Namun tabung gas yang ditawarkan tidak laku dijual kepada korbannya. Tanpa babi ibu, pelaku pun nekat menggasak sepeda motor dengan membawanya kabur diam-diam. Waduh, gawat juga nih. Terus dia tiba-tiba datang ke rumah, nawarin tabung gas. Saya nggak mau. Ternyata diem-diam dia bawa motor. Didorong dulu sama dia sampai depan gang, baru dibawa. Saya tunggu sampai dua hari kan, saya datangin rumahnya, hari pertama, hari kedua, saat datangin rumahnya, nggak ada yang mau bukain pintu. Hari ketiga baru saya lapor polsek Johar Baru. Hari kelima, dapat kabar motor sudah ditemukan sama pelakunya orang ketangkap. Di hari ketiga, korban pun melaporkan kasus penjurian tersebut kepada polsek Johar Baru. Hingga akhirnya pelaku dan sepeda motor korban berhasil didapat. Hore! Tapi motor korban sudah berantakan nih, good people. Bodinya hilang entah kemana-mana dan sudah dipretelin pelaku. Walah! Ya, mungkin dia untuk menghindari jangan sampai ketahuan motor yang aslinya. Makanya dibikin-bikin motornya. Tapi ibu ini masih menandai motornya yang asli. Makanya kita bisa mengamankan motor ini. Karena ada tanda-tanda yang diapal sama itu. Hartono sekarang mimpi indah di dalam sel deh. Diancam 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.